Halo anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak harap anak-anak selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam belajarnya, walaupun anak-anak masih belajar di rumah melalui PJJ ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai puas permukaan bangun ruang. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mencari puas permukaan bangun ruang, kubus, balok, dan tabung. Nah, untuk itu, mari kita mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan mengulang pelajaran yang sudah diberikan. Anak-anak, anak-anak pasti masih ingat tentang jenis bangun ruang. Ada prisma, nah bangun prisma itu terdiri dari Prisma segitiga, 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 kemudian ada kerucut, dan terakhir ada tabung. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menentukan puas bangun ruang. Anak-anak, apakah nama gambar ini bangun ruang apa namanya? Ini namanya kubus. Kubus adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar. 6 bidang datar yang masing-masing berbentu persegi yang sama dan sebangun atau pengruen. Nah, ini ada 6 bidang datar atau 6 sisi atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tiap bidang datar atau sisi berbentuk persegi. Nah, sekarang, suatu ketika, Alec akan membuat kotak berbentuk kubus dengan panjang sisinya 10 cm dari karton. Berapa cm persegi luas karton yang diperlukan untuk membuat kotak ini? Lalu, bagaimana caranya untuk menentukan berapa cm persegi luas karton yang diperlukan? Nah, supaya memudahkan menghitungnya, mari kita ikuti cara pengerjaannya. Nah, gambar kubus ini kita bongkar, kita buka. Maka akan membentuk sebuah jaring-jaring. Dari mulai kiri dulu, yaitu warna kuning. Nah, sisi kiri. Kemudian ke bawah. Ke kanan. Lalu ke atas. Kemudian bagian depan, warnanya ini. Bagian belakang warnanya biru langit. Nah, bangun kubus ini, kalau dibuka, akan berbentuk seperti ini. Nah, sekarang, kalau sudah dibuat jaring-jaring, membentuk jaring-jaring seperti ini, akan memudahkan kita menghitung luas permukaan kubus. Nah, sisi-sisinya adalah 10 cm. Ini 10 cm. Nah, anak-anak, ada berapa bangun persegi? Nah, ternyata ada 6 bangun persegi. Anak-anak masih ingat? Cara menghitung luas persegi? Yaitu, sisi x sisi. Ya, sisi x sisi. Karena ukurannya sama. Nah, maka, menentukan luas permukaan kubus adalah, karena ini ada 6 bangun persegi, maka kita tulis 6. Nah, luas persegi itu sisi x sisi. Nah, maka, 6 x 10 cm x 10 cm sama dengan 600 cm persegi. Nah, itu caranya menghitung atau menentukan luas permukaan kubus. Mudah kan? Jadi, caranya bangun kubus. Di muka dulu, bangun kubusnya. Ya, akan membentuk jaring-jaring sebuah kubus. Nah, setelah terbentuk jaring-jaring kubus, Maka, kita akan mudah menentukan luas permukaannya. Berikutnya, Bangun balok. Apa bangun balok itu? Bangun balok adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Hampir mirip dengan kubus. Terdiri dari 6 bidang datar. Yang membedakan adalah ukuran bidang datarnya atau ukuran sisinya. Kalau kubus, bidang datarnya berbentuk persegi, sedangkan balok berbentuk persegi panjang. Nah, anak-anak, Andri akan membuat tempat mainan berbentuk balok Dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, 4 cm. Nah, berapa cm persegi luas karton yang diperlukan untuk membuat tempat mainan tersebut? Nah, kita bantu Andri cara menyelesaikannya. Ini bangun balok. Ini bangun balok. Sengaja bapak beri warna yang saling berhadapan, sisi-sisi yang sama, itu warnanya sama. Nah, kalau bangun balok ini kita, buka akan membentuk jari-jari. Kita mulai dari sebelah kiri dulu, warna merah. Ke bawah, warna hijau. Ke kanan, warna merah. Kemudian ke atas, warna hijau. Kemudian depan, warna ini. Belakang, warna ini. Nah, coba lihat. Ada berapa bidang datar? Ada 6. Tetapi, dari 6 bidang datar ini, ternyata ada yang berukurannya sama. Nah, coba lihat. Perhatikan ya. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Alas sama dengan tutup. Depan sama dengan belakang. Jadi, memiliki berapa pasang yang sama? Memiliki 3 pasang. Warna merah, warna hijau, warna ini. Sehingga, saat menentukan luas permukaan tetap, permukaan, balok, kita harus lengkapi dulu sisi-sisinya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini namanya panjang. Ini ukurannya namanya panjang. Ya, ini panjang. Kemudian, sebelah sini, ini berarti tinggi. Ini tinggi, ini tinggi, ini tinggi, ini tinggi, tinggi, tinggi. Kemudian, sebelah sini, ini namanya lebar. Maka, bagaimana cara menentukan luas permukaan balok? Yaitu, ternyata, ada 3 pasang yang ukurannya sama. Nah, pasangan alas dengan tutup. Nah, alas dengan tutup berarti ada 2 yang sama. Jadi, ukurannya panjang kali lebar. Ada 2. Lalu, panjang kali tinggi. Juga ada 2. Lebar kali tinggi. Juga ada 4. Ya. Nah, kita masukkan. maka panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm. Panjangnya 10 cm, tingginya 4 cm. Lebarnya 5 cm, tingginya 4 cm. Kita hitung. 2 x 10 x 5 100 cm persegi. 2 x 10 x 4 80 cm persegi. 2 x 5 x 4 40 cm persegi. Sehingga kalau dijumlahkan 2.200 cm persegi. Itu balok ya. Jadi, supaya mudah bangun ruang baloknya, kita buka dulu. Nah, setelah dibuka akan terbentuk jari-jari. Nah, baru kita hitung pas permukaan baloknya. Kemudian, berikutnya adalah tabu. tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas dan bidang atas yang masing-masing berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama. Dan oleh sebuah bidang lempuk. Itu namanya tabung. sekarang, paroni suatu ketika ingin membuat tempat kue berbentuk tabung. Dia akan membuat tempat kue untuk berbentuk tabung. Jari-jarinya 7 cm dan tingginya 20 cm. nah, berapa cm persegi luas karton yang diperlukan untuk membuat tempat kue? nah, maka caranya cara menghitungnya menentukannya sama seperti menghitung luas permukaan kubus dan balok. Nah, anak-anak bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung? Nah, bangun ruang tabung tadi berukuran jari-jarinya 7 cm dan tinggi 20 cm. Bangun tabung ini kita buka. Nah, maka setelah dibuka akan berubah menjadi seperti ini yang warna hijau ini ternyata selimut dari selimut tabung ini ternyata berbentuk persegi panjang. Kemudian ini alas tutupnya kemudian ini adalah alas. Nah, ukurannya jari-jarinya 7 cm. Nah, bangun ini berbentuk persegi panjang maka kalau menghitung luas berarti ini namanya panjang. sedangkan ini lebar. Tetapi kalau dilihat dari bangun tabung ini yang panjang ini adalah sebenarnya daerah bangun apa daerah ini yang namanya ini adalah keliling-lingkaran. Sedangkan yang ke atas ini namanya tinggi. nah, setelah ini baru kita bisa menghitung luas permukaan tabung kalau gambarnya sudah seperti ini maka akan mudah menghitung luas permukaan tabung. Maka luas permukaan tabung itu adalah ada dua luas lingkaran ditambah luas persegi panjang atau dua kali luas lingkaran ditambah keliling lingkaran kali T jadi dua kali luas lingkaran ditambah keliling lingkaran yaitu V kali D kali T nah, kita tinggal hitung dua kali dua dua per tujuh kali tujuh kali tujuh ditambah dua dua per tujuh kali empat belas kali dua hasilnya tiga ratus delapan ditambah delapan ratus delapan sehingga luas permukaan tabung adalah seribu seratus delapan puluh puluh sentimeter persegi mudah kan? nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal latihan ini ya untuk belajar di rumah kalian anak-anak coba dikerjakan dulu nanti setelah dikerjakan kalian bisa lihat kunci jawabannya dicocokkan kunci jawabannya samat atau tidak nah itu ya nah anak-anak sekalian demikian pembelajaran matematika pada hari ini tentang luas permukaan tabung semoga pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak juga senang belajar matematika kalau kita tahu cara-cara yang mudah maka belajar matematika itu menyenangkan dan jangan lupa anak-anak selalu mengikuti protokol kesehatan yaitu dengan melaksanakan 3 M 1 memakai masker 2 mencuci tangan dan 3 jaga cara demikian pembelajaran matematika hari ini terima kasih dadah selamat